Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris, kelas 9, halaman 167 dulu ya. Udah? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Bad, yaitu keluar. Nah, disini aku akan membacakan teksnya, kemudian menerjemahkannya. Setelah itu, aku akan ulangi per paragraf ya. Kalian udah siap? Oke, langsung kita mulai aja. Bats have big ear. Bats have big ear. Kelelawar memiliki telinga yang besar. Furry bodies and wings like leather. Furry bodies and wings like leather. Bulu yang halus dan sayap seperti kulit. They are nocturnal mammals. They are nocturnal mammals. Mereka adalah mamalia nocturnal. This mean, they sleep in calves and attacks during the day and fly out to feed at night time. This mean, they sleep in calves and attack during the day and fly out to feed at night time. Ini berarti, mereka tidur di gua dan loteng di siang hari dan terbang keluar untuk mencari makan di malam hari. Oke, kita ulangi ya. Bats have big ear. Furry bodies and wings like leather. They are nocturnal mammals. This mean, they sleep in calves and attacks during the day and fly out to feed at night time. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Bats are the only mammals that can fly. Keluar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. They are very fast and acrobatic. Mereka sangat cepat dan akrobatik. Ketika mereka mengejar serangga, mereka berputar dan berputar di udara. Keluar menggunakan suara untuk menangkap serangga di kegelapan. Kemudian, Mereka mengirimkan suara tinggi, suara jeritan. Jeritan bernada tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Gemah yang memantul kembali memberi tahu ke lawar di mana tepatnya mereka akan menemukan mangsanya. Oke, sekarang kita ulangin ya. Bats are the only mammals that can fly. They are very fast and acrobatic. When they chase after insects, they twist and turn in mid-air. Bats use sound to catch insects in the darkness. They send out high pitch, sequels that humans cannot hear. The echoes that bounce back tell the bats exactly where they will find their prey. Oke, lanjut. Flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Flying foxes, namanya ya, flying foxes, or fruit bats atau kelelawar buah, are the large bats that live in tropical Africa and Asia. Adalah kelelawar terbesar yang tinggal di tropis Afrika dan Asia. They mainly eat fruit. Mereka umumnya memakan buah. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seed of many plants. Flying foxes are important. Sangat penting because they help to spread. Mereka membantu untuk menyebarkan the pollen. The pollen adalah serbuk sari and seed of many plants. Dan biji dari banyak tanaman. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. They mainly eat fruit. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seed of many plants. Adapted from the Little Animal Isclopedia 2001, pages 19. Oke, itu dia pembahasan mengenai bats. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.